Arus lalu lintas di sejumlah jalan protokol di kawasan wisata Lembang, atau Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Rabu Malam mengalami kemacetan. Petugas kepolisian melakukan rekayasa jalur one way dari kedua arah. Kemacetan terjadi di jalan Grand Hotel Lembang, jalan Pasar Lembang, dan jalan Betrix. Kemacetan diakibatkan tingginya volume kendaraan wisatawan yang sudah menghabiskan waktu di sejumlah objek wisata dan hotel atau penginapan. Pengendara hanya bisa memacu kendaraannya 10 sampai 20 km per jam. Petugas kepolisian dari saat lantas Polres Cimahi dan Polsek Lembang berupaya mengurai kemacetan dengan sistem one way dari kedua arah. Diperkirakan, kepadatan wisatawan akan terus terjadi dan puncaknya pada hari Minggu atau Senin. Pemandangan yang sama juga terjadi di jalur wisata Ciwidei. Kemacetan panjang mencapai 13 km dari kawasan Ciwidei hingga menuju Soreang, Kabupaten Bandung, disebabkan oleh peningkatan volume kendaraan. Selain itu, wisatawan juga harus mengurangi kecepatan kendaraan mereka sebab kontur jalan sempit dan licin. Petugas kepolisian sudah melakukan beberapa kali sistem one way dan melakukan pengaturan di sejumlah titik kemacetan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.